Halo sahabat-sahabat VTuber dan Youtuber sekalian dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Saya selalu berdoa dan berharap teman-teman selalu sehat, kuat dan sukses di dalam mengerjakan apapun. Amen Perkataan yang baik bisa merubah kondisi kita teman-teman Ketika orang dalam kesusahan kita memberikan harapan Dia akan merasa kuat dalam dirinya Tetapi ketika orang lagi sakit, kita datang dan menyampaikan hal-hal negatif Contohnya, misalnya ada teman kita, kita datang Lah, memang ada teman saya juga yang mengalami penyakit seperti ini Dia mati, dia meninggal Otomatis orang itu tidak lama juga bisa jadi mati Karena apa? Ngomongan-ngomongan kita yang membawa hal-hal negatif Yang mempengaruhi orang bisa jadi kepikiran dan bisa dead Nah jadi perkataan yang baik itu teman-teman Sangat diperlukan oleh setiap orang, siapapun Memberikan harapan kepada teman-teman kita Apa yang saya lakukan terhadap teman-teman sekalian khususnya di Vituber Teman-teman Vituber adalah Tentunya kita semua butuh yang namanya harapan teman-teman Siapapun dalam kehidupan ini Saya pernah membahas bahwa Termasuk haters pun Mengharapkan hal yang baik dalam hidup mereka Cuma Kita mesti ingin tahu seperti ini teman-teman Kalau si pemahaman si kakek Saya pernah melihat video dia Yang menyatakan bahwa dunia ini memang tidak akan semakin baik Dan jangan harapkan hal baik akan terjadi dalam Kepada diri kita Kita persiapkan diri kita untuk hal-hal yang terkurukun Memang benar Tetapi ingat bahwa Kita hidup ini Ketika kita berpikir seperti itu Maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak punya gairah dalam kehidupan Sedangkan hidup ini berjalan terus Bukankah sekarang masih ada kesempatan untuk memperbaiki kehidupan kita Terlepas untuk kehidupan kekekalan Memang perlu dipikirkan Tetapi kita tidak bisa bantah bahwa Kenyataan hidup ini masih berjalan Dan kalau kita Menggunakan konsep yang seperti yang disampaikan oleh si Ubanan Maka Kita tidak akan punya kesempatan untuk melihat hal baik Beberapa tahun Bahkan puluhan tahun ke depan Karena hidup ini teman-teman Itu adalah pilihan dan kita yang nentukan Kalau Anda pasrah dengan kehidupan dan pernyataan-pernyataan Yang membuat Anda berpikir dan tidak akan mengalami hal yang baik Maka hidup Anda tidak punya kesempatan untuk menikmati hidup Dan ingat Ada orang-orang di luar sana yang bisa hidup dengan menikmati hidup yang lebih baik Kenapa? Karena Dia menciptakan suatu hal atau membuat dalam dirinya hal-hal yang baik Memperkatakan hal-hal positif dalam dirinya Dan bukan cuma itu Dia melakukan tindakan-tindakan yang bisa merubah hidupnya ke depan Adalah wajar ketika kita saat ini Mulai memikirkan hal yang baik Dan mulai bertindak secara positif Untuk membangun masa depan kita selama kita masih hidup di dunia ini Memang tidak ada yang menjamin keberuntungan itu Keperpihakan itu hal yang baik itu selalu ada pada diri kita Tetapi minimal kita mulai dari diri kita Karena jika kita melakukan hal baik saja bisa hal buruk terjadi Apalagi dengan kita melakukan hal buruk Iya kan? Jadi saya sarankan buat teman-teman adalah Pikirkan diri Anda Pikirkan masa depan Anda 5, 10, 20, 30 tahun ke depan Mulai dari sekarang Jangan dengarkan ngomongan orang Hal buruk yang disampaikan orang Yang dinyatakan orang Hal negatif Yang dinyatakan orang Buat dirimu Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pastor Raditya Oloan Bahwa Jika ada yang melempar kotoran di wajahmu Kamulah yang membersihkan Jangan harapkan orang lain yang membersihkan itu Dan itu yang terjadi yang saya tunjukkan kepada teman-teman sekalian Khususnya para vtuber Bukan cuma para vtuber Orang-orang yang berjuang Orang-orang yang bertarung Untuk masa depan Anda Di cena saya paling banyak Tempat Haters Bahkan di video saya yang barusan saya upload ya Hari ini juga teman-teman Yaitu judulnya 26 temuan OJK Daftar investasi ilegal Rilis 7 Mei 2021 Viplex tersayang dimana Saya melihat disitu banyak sekali komentar-komentar Para Kalau saya bilang head Terlalu sadis ya Saya menghargai sedikit lah mereka Orang yang tidak senang dengan saya Ya gak apa-apa Kita tidak sepaham Tidak sependapat Tidak satu tujuan dengan orang Tidak ada masalah coy Tetapi jangan itu yang menjadi Membuat pengaruh buat Kita Atau Anda semua Atau saya Untuk berkarya Saya Pernah menyatakan kepada Anda semua Bahwa ada orang yang mencekal saya Untuk bermain Youtube Itu pikiran dia Lalu apakah saya menggunakan Cara dia untuk Meng Ngaplikasikan dalam kehidupan saya Tidak mungkin Saya ada sampai saat ini Sekarang ini Karena ada yang Sesuatu yang saya lakukan Beberapa tahun yang lalu Jangan teman-teman berpikir Bahwa saya ada sekarang ini Tiba-tiba Hadir begitu saja Saya sarankan Buat teman-teman Untuk melakukan hal-hal yang sangat Bermanfaat buat teman-teman kita Sekalipun ketika kita melakukan Hal yang baik Cenderung orang Berseberangan dengan kita Atau kontra dengan kita Itu tidak ada masalah Iya kan Hidup di dunia ini Masalah keyakinan saja Kita banyak berbeda dengan orang lain Tetapi Kita harus punya toleransi Saling menghargai Itu dalam segi agama Dalam segi kepercayaan Iya kan Anda bisa tidak percaya Dengan apa yang saya katakan Tetapi saya punya dasar Dan hak untuk menyatakan itu Silahkan punya pandang Anda Tentunya Sebagai sesama manusia Saya harapkan Teman-teman Para head Itu tolong cerdas Saya mengajarkan kalian Untuk menjadi manusia-manusia yang Beradab Kalau yang enggak Ya enggak apa Saya Saya tidak meminta Untuk Bukan karena Begitu besarnya Apa yang kalian Lontarkan Hal-hal negatif Kepada saya Tidak Tetapi saya ingin mengajarkan kalian Untuk menjadi orang-orang yang baik Punya ngomongan Ngomongan Yang baik Kata-kata yang sopan Kata-kata yang Yang sedap didengar Ya Nah kalau saya bacakan Kepada teman-teman semua ya Yang ada di video ini Aduh Tempatnya para Yang saya sering bilang itu Sifat tuyul-tuyul Dan sifat kunti-kunti Apakah saya terpengar No Saya ajak Lebih banyak lagi Ya Teman-teman Kalian Ajak Masuk di dalam video saya Ya Kalau kalian Pakai nama-nama Yang mirip saya Silahkan Dan menggunakan foto saya Kalian adalah Penggemar berat saya Ya Mau se Apapun yang akan Ngomongkan tentang saya Tidak peduli Saya sedikitpun Tidak ada Ciut dalam hati saya Ya Karena saya tahu Kalian bukan Nentukan hidup saya Tapi Tuhan lah Yang nentukan diri saya Dan saya Jadi Makanya Saya miris Lihat teman-teman Yang tidak lagi Mungkin tidak aktif Gara-gara Hanya haters Aduh Sayang loh Kalau Pernyataan-pernyataan Hater yang Membuat kegaduhan Di Youtube Khususnya Babenya itu Ya Ngapain dipeduli Iya kan Dia juga Cari makan di Youtube Teman-teman Ngapain dipeduli Dan membuat kita Sampai baber Saya pribadi Siapapun Tidak akan Ada yang Bisa menghalangi Saya untuk Berkarya di Youtube Kalau Head mengatakan Bahwa Komentar Komentar Lebih banyak Komentar Komentar yang Negatif Daripada yang Positif Saya gak pengaruh Kok Karena apa yang Saya sampaikan Itu Semua ada Dasarnya Yang saya sampaikan Adalah yang Saya kerjakan Sedangkan Para head Itu melihat Dari luar Iya kan Dan mencelah Nah Kita lihat Coba di Di komentar Yang Di video saya ya Khususnya Babenya yang Pernah menyatakan Seperti ini Siapa yang Menawarkan Investasi Investasi Bodong Itu Bisa Diancam 20 tahun Penjara Khususnya Dia review Saya dengan Sidirga Ya Yang Memang Batu vulkanik Juga sudah Skem ya Sudah ada Pernyataan Yang Saya Sampaikan Tadi ya Teman-teman Dia bilang Begini Siapapun Yang mempromosikan Nah Kemudian Di video ini Yang saya tunjukkan Itu ada 26 Daftar Investasi Legal Ada yang Berkomentar Di video saya Yaitu Bang Yudianto Setiono Nomor 26 Yang Diiklanin Dedy Kolbuser PDHL Ya Nah Jadi intinya Apa teman-teman Apa yang Disampaikan oleh Sekakek ini Harus Kita ngerti Konteksnya Seperti apa Ada orang-orang Memang yang Diendorse Hubungan Profesional Yaitu Kreator-kreator Banyak sekali Kreator di Youtube Yang memang Diendorse oleh Perusahaan-perusahaan Ya Kadang-kadang Kita tidak Ngetahui juga Sistem Gimana Regulasinya Seperti yang Disampaikan oleh Bang Yudianto Setiono Yang Juga Katanya Nomor 26 Itu ya Yang tadi Saya jelaskan Itu Dipromosi oleh Bang Deddy Kurbuser Iya kan Nah Jadi artinya apa Apakah si Tete ini Berani mengatakan Itu kepada Deddy Kurbuser Bahwa bisa Diancam 20 tahun Penjara Dan Youtuber lainnya Binomo aja Itu Kalau tidak salah Tahun 2020 2021 Itu Diblokir Karena apa Ilegal juga Dinyatakan oleh Pemerintah Indonesia Sampai Diblokir Tapi pertanyaan saya Kenapa masih banyak Youtuber yang Iklankan itu Artinya apa Ini Si kakek ini harus Mengerti namanya Hubungan profesional Lu yakin gak Lu Lu Bisa tau gak Semua iklan yang masuk Di Youtube lu Itu adalah Iklan-iklan yang benar semua Ya kan namanya Memang memenuhi syarat Untuk Iklan bisa masuk Di Youtube kita Orang-orang yang Mengisi form Misalnya ke Google Lalu Google yang menaruh Pada Youtube kita Nah Jadi seperti itu Intinya apa Tidak usah lah Membuat suatu Kegaduhan Pernyataan-pernyataan Yang Hanya membuat Orang jadi Negatif Nah pesan saya Buat orang Orang tua ini Aduh Jangan buat Kegaduhan lah Pernyataan-pernyataan Coba lebih Mengajar orang Kerjaan lu kan Hanya mengadu Domba orang Lu bilang Saya tidak Menurusi Youtube misalnya Tapi apa yang lu buat Dengan menekan Para VTuber Khususnya saya Leader Melaporkan Itu kan Menurusi namanya Iya kan Jadi teman-teman Apa yang saya sampaikan Kali ini Supaya Semua ini memberikan Pencerahan buat teman-teman Bahwa Kita punya hak Bebas Melakukan apa saja Dari Misalnya dari Youtube kita Atau Mengerjakan aplikasi Itu namanya Kebebasan Tetapi orang tua ini Tidak mengerti Namanya hubungan Profesional Hubungan kerja Ada namanya Yang harus memang Kita juga Misalnya harus terima Yang tidak ada masalah Buat saya Ya Dan seperti pada Judul saya teman-teman Bahwa V plus Resmi dilindungi Di Indonesia Komunitas V plus Resmi dilindungi Di Indonesia Tidak ada yang bisa Banta itu Dan memang ada Kaitannya dengan V2 Iya kan Saya mau sampaikan Sekali lagi Buat teman-teman saya Para VTuber Youtuber Orang-orang yang Sedang berjuang Siapapun yang melihat Video saya Jangan pernah Peduli dengan Kata orang Tentang dirimu Perhatikan itu Termasuk Hater sekalipun Anda juga Adalah orang-orang Kalian adalah Orang-orang yang Punya tujuan Iya kan Yang intinya adalah Jangan kita Pernah Untuk kalian Pesan saya Jangan pernah Mengecilkan Apapun yang orang Kerjakan Kalau saya Saya adalah orang Yang paling Kalau masalah Menurut Mungkin kalian Dicaci Dimaki Dihujat Saya paling banyak Dihujat Tetapi sedikitpun Saya tidak tergoyahkan Dengan hujatan kalian Tidak ada sedikitpun Yang membuat saya goyah Termasuk Apa yang dilakukan Para Haters Haters nomor satu Vitu Saya tidak pernah Merasa sedikitpun Merasa terhina Merasa goyah Dengan apa yang Haters katakan Karena yang tahu Diri saya adalah Saya Vitu Saya mau sampaikan Semangat Jangan dengarkan Kata orang Dan apa yang Barusan juga Saya sampaikan Dari channel saya Tentang 26 Investasi yang Diberhentikan Yang saya bahas Polaris Tidak ada di sana SCW Tidak ada di sana Ya Intinya apa-apa Yang saya sampaikan Itu Mengajarkan Mengajak teman-teman Kalau Anda ingin Mengikuti saya Untuk bisa mendapatkan Tambahan di masa pandemi Saya ingin melihat Teman-teman Mendapatkan Hal silian baik Ada solusi Di masa pandemi Kita saling Berbagi Saya tidak paksa Tapi itu pilihan Teman-teman Tergantung Anda Dan sekali lagi Jangan peduli kata orang Tentang dirimu Karena Anda Yang yakin Tentang diri Kalau Anda Percaya dengan saya Hal-hal baik Terjadi dengan diri Jangan goya Tetap kuat Sadema Memberkati Anda semua Sukses Tentang dirimu